baik teman-teman sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan info terbaru dari kita jika Anda suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol share dan silahkan bagikan ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua masih semangat ya masih setia di channel kita Mas Tio KDR oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi yaitu sebentar bagaimana cara melihat pengumuman dan bagaimana melakukan daftar ulang ini nanti untuk jenjang SMA dan SMK ya khususnya yang sudah mendaftar di tahap 1 nanti apa itu tahap 1 apa nanti tahap 2 dan tahap 3 nanti akan kita bahas sedikit atau kita ulas sedikit saja ya yang akan kita bahas ini cukup menarik ya karena ini penentuan jadi nanti kalau yang tidak diterima jangan berkecil hati karena masih ada tahap 2 dan tahap 3 nah bagi yang diterima nah kakak ucapkan selamat ya semoga sekolah yang kalian pilih itu sesuai dengan harapan kalian ya semoga anda bisa menuntut ilmu dengan baik dan semoga bisa menjadi anak yang bermanfaat amin oke teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe ya dan bunyikan lonceng notifikasinya agar nanti anda mendapatkan info-info terbaru dari kita oke langsung saja yang akan kita bahas bagaimana sih cara melihat pengumuman dan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara melakukan daftar ulang ya ini khususnya di jenjang SMA dan SMK Negeri ya di BDP Jatim tahun 2020 yang akan kita bahas disini adalah tahap 1 oke sebelum kita melihat pengumuman dan penerimaan ya ini sekilas saja atau saya sebut sebagai selayang pandang jadi nanti mungkin bagi teman-teman yang masih bingung yang masih belum bisa belum bisa diterima ya akhirnya yang masih belum beruntung kita berikan sekilas informasi saja yang ini sangat penting ya menurut saya karena ada tahap dan jalur ini yang harus dipahami oke kita bahas dulu sedikit saja jadi posisi kita sekarang ada di tahap 1 ya di tahap 1 itu ada jalur afirmasi perbedaan tegas orang tua ada jalur prestasi hasil perlombaan nah ini sudah selesai ya pelaksanaan 15 sampai dengan 16 Juni 2020 dan pagi ini sudah dilakukan pengumuman jadi siapa yang diterima dan siapa yang belum diterima nah artinya yang sudah tidak diterima pastikan Anda selalu ya selalu melihat jadwal dan info terbaru nah nanti setelah tahap 1 selesai bagi Anda yang belum diterima jangan lupa ikut di tahap 2 ya lihat ada tahap 2 tahap 2 nanti dilaksanakan tanggal 22 ya sebentar ya cek dulu ya cek dulu untuk tanggalnya ya cek dulu ya jadi nanti biar Anda tahu dan Anda nanti bisa lebih menyiapkan diri lagi dari sekarang ya nanti di tahap 2 itu mulai pendaftaran tanggal 22 ya 22 Juni ini saya kasih note saja sebentar saya edit nanti ini dimulai ya ini mulai pendaftaran tadi lupa oke sekarang kita akan kasih juga yang tahap 3 sekali ya nanti Anda juga biar paham tahap 3 nya 25 oke ya kita lanjutkan ya jadi yang perlu diperhatikan adalah ini jadi yang tahap 1 sudah selesai ya sudah selesai jadi jangan membahas lagi tahap 1 nanti di video-video kita berikutnya kita nanti akan membahas di tahap 2 dan tahap 3 nah oke ya ini tahap 2 dan jalur Yunansi mulai pendaftaran ya 22 sampai dengan 24 Juni 2020 pastikan ini sudah pendaftaran bukan lagi main-main artinya bukan lagi latihan ya karena untuk apa latihan sudah ditutup nanti tanggal 20 ini ya perhatikan ini latihan ditutup tanggal 20 Juni ya jadi nanti yang tanggal 22 ini sudah resmi atau sekali daftar jadi Anda yang masih bingung masih belum bisa caranya silahkan latihan dulu ya bagaimana cara latihan Pak lihat di video kita sebelumnya kalau mulai tanggal 22 Juni ini sudah resmi jadi sekali mendaftar sudah tidak bisa di edit lagi dan apapun keputusan kalian itu sudah menjadi hasil hasil dari pilihan Anda ya terus jangan lupa yang belum mengambil pin ini juga sangat penting ya jadi pin itu diambil maksimal tanggal 20 Juni jadi sama nanti dengan dengan ini ya batas latihan sama dengan batas pengambilan pin itu sama oke selanjutnya di tahap 3 nah ini yang penting jadi nanti tahap 2 misalkan ya misalkan seandainya tidak diterima nanti bisa ikut lagi di tahap 3 ya tahap 3 itu apa Pak ya ini ada jelur prestasi gabungan rata nilapor ini nanti untuk jenjang SMA ini jelur reguler nanti untuk jenjang SMK ya mulai pendaftaran tanggal 25 sampai 27 Juni 2020 nah mulai dari sekarang segera siapkan mau daftar di SMA mana mau daftar di SMK mana dengan jurusan apa silahkan dipikirkan silahkan ikuti latihan ya atau simulasi Anda sudah bisa Anda sudah paham Anda sudah menentukan segera nanti tanggal-tanggal ini mulai pendaftaran segera melakukan pendaftaran oke sudah bisa dipahami ya jadi yang tidak diterima di tahap 1 bisa mengikut di tahap 2 yang tidak diterima di tahap 2 bisa ikut di tahap 3 ya sesuai dengan ketentuan pada poin 4 yaitu setiap telur yang tidak diterima melalui satu jalur atau tahap dapat mendaftar di jalurannya dengan mekanisme online atau dalam jaringan ya ini yang masih sering tanya tapi ingat untuk yang di tahap 3 ya ini sangat penting di tahap 3 kalau jalur reguler SMK ya jalur reguler SMK Anda harus sudah melakukan verifikasi kesehatan ayat si tahap 3 jangan lupa harus sudah melakukan verifikasi kesehatan nah verifikasi kesehatan ini diperuntukkan bagi SMK jalur reguler ya dengan jurusan tertentu jurusan tertentu jadi nanti bisa kita pahami kalau misalkan jurusan itu tidak mensyaratkan untuk verifikasi kesehatan kemungkinan Anda bisa mendaftarnya di situ untuk jalur SMK tapi lebih baik Anda mengikuti verifikasi kesehatan sehingga nanti ketika Anda mau memilih SMK dengan jurusan apa saja itu sudah bisa oke bisa dipahami ya kalau belum paham silahkan tuliskan di kolom komentar nanti kita akan bantu menjawab oke naik tahap dalam jelur kita naik oke sekarang kita akan membahas pengumuman ya ini pengumuman tahap 1 jadi ini dasarnya kita ambil dari juknis ppdp jatim yang berhubungi adalah pengumuman ppdp jeluar firmasi pindah tugas orang tua dan seterusnya itu diumumkan melalui aplikasi ppdp online pada situs ppdpjatim.net baik jalur diunasi baik jalur gabungan prestasi nilai rapor dan juga jalur regular SMK itu semuanya diumumkan melalui situs ppdpjatim.net oke bisa dipahami ya selanjutnya daftar ulang ini yang masih sering ditanyakan jadi daftar ulang ya daftar ulang itu diperuntukkan bagi siswa yang diterima saja yang tidak diterima bagaimana pak? berarti daftar ulang lagi ya tidak ya jadi artinya daftar ulang ini bagi yang sudah diterima ya kita bacakan dulu poin A daftar ulang calon pesadidik tidak dibimut biaya pesadidik yang telah diterima jadi artinya daftar ulang ini diperuntukkan bagi siswa yang sudah diterima wajib melakukan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada situs ppdpjatim.net dengan menekan tombol daftar ulang atau mengundurkan diri ya tetapi setelah kita lihat nanti ternyata tombolnya ini tidak ada ya jadi tombolnya ini tidak ada sehingga nanti yang sudah diterima otomatis sudah daftar ulang nah bagaimana itu pak nanti silahkan dilihat nanti akan kita berikan cara melihatnya oke selanjutnya pesadidik yang telah diterima nah perhatikan ya pesadidik yang telah diterima dan tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan maka dianggap mengundurkan diri ya dianggap mengundurkan diri dan pin tidak dapat digunakan untuk mendaftar di jalur berikutnya nah ini bagi yang sudah diterima misalkan mendaftar di sekolah A misalkan sudah diterima tapi tidak melakukan daftar ulang nah itu nanti sesuai itu dianggap dia gugur atau mengundurkan diri dan pinnya tidak bisa dilakukan untuk tahap berikutnya nah ini juga berlaku sebenarnya untuk tahap ini ya sebenarnya ini juga berlaku untuk tahap ini ya tahap 2 dan 3 jadi misalkan nanti anda itu ikut di tahap 2 dan anda sudah diterima misalkan dipilihkan untuk Yunasi kan memilih 3 sekolah pilihan 1 2 dan 3 ketika misalkan anda diterima di pilihan ketiga dan ternyata anda tidak melakukan daftar ulang maka anda tidak akan bisa mengikuti di tahap 3 ya bisa dipahami ya jadi ketika anda diterima di tahap 2 misalkan di pilihan ketiga atau untuk ini ya pilihan ketiga tapi anda tidak melakukan daftar ulang maka anda tidak bisa mengikuti di tahap 3 ya jadi anda dianggap gugur jadi kalau sudah diterima di satu tahap ya sudah diterima di satu tahap atau diterima di satu jalur maka tidak bisa mengikuti di jalur berikutnya seperti itu ini ya oke saya dipahami terus yang terpenting adalah ini ya verifikasi akan dilakukan setelah berakhirnya masa darurat penyebaran coronavirus atau covid-19 di Jawa Timur ya jika ditemukan pemasuhan dokumen maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai prosesan didik baru ya jadi dimohon untuk semua berlaku jujur dan jangan melakukan pemasuhan dokumen oke ya sekali lagi yang sudah diterima jangan lupa melakukan daftar ulang yang tidak diterima silahkan mengikuti pendaftaran di tahap berikutnya oke sampai disini bisa dipahami teman-teman ya jangan sampai bingung kalau misalkan belum diterima silahkan ikuti tahap 2 dan tahap 3 yang sudah diterima jangan lupa melakukan daftar uang oke terus bagaimana ini bagaimana cara melihat pengumuman dan lihat terulang oke ini akan kita bahas tapi sebelumnya ya sebelumnya khusus mas Tio Kadir ya channel ini mengucapkan selamat bagi yang diterima ya saya ucapkan selamat bagi teman-teman atau adik-adik semuanya yang telah diterima sesuai dengan sekolah dan pilihan Anda nah semoga itu menjadi pilihan Anda yang terbaik dan semoga Anda bisa menuntut ilmu dan bisa mengamalkan ilmu dengan baik dan semoga menjadi anak yang berbakti dan juga berguna bagi diri sendiri keluarga bangsa dan negara oke mas Tio Kadir sekali lagi mengucapkan selamat bagi yang diterima ya terus saya juga jangan sedih ya bagi yang di belum diterima ya bagi yang belum diterima di tahap 1 jangan bersedih ya masih ada tahap 2 dan tahap 3 ini maksimal kan kesempatan dengan baik semoga kalian semua ter semoga kalian semua diterima sesuai dengan harapan Anda amin ya yang sudah diterima selamat mas Tio Kadir mengucapkan selamat bagi yang belum diterima jangan bersedih karena masih ada tahap 2 dan 3 oke selanjutnya kita akan melihat Pak bagaimana untuk melihat pengumumannya ya kita akan melihat bagaimana cara melihat pengumumannya oke kita langsung saja ya kita langsung saja ke TKP yang pertama kita buka situs bpdp jatim.net ini nah nanti otomatis sudah akan muncul ini namanya pop up atau notifikasi ya nanti sudah ada otomatis pop up nya ini bisa langsung di klik ini tidak bisa di hilangkan ya ini sudah nanti kalau menghilangkan tinggal di klik saja misalkan seperti ini dia muncul pop up nya atau notifikasinya ini di klik saja di sini atau di sini ya atau bisa langsung dilihat hasil ya oke ya cari cara melihat hasil bisa langsung di klik hasil ini ya bisa di klik maka dia akan langsung otomatis masuk dilihat hasil ini ya pengumuman hasil ya ppdp jatim tahap 1 atau kalau misalkan ini buang klik saja di sini langsung saja kita pilih misalkan sendiri seperti ini nanti akan ada menu yang berbeda nah ini pop up nya di klik saja di sini maka dia akan hilang nah ini ini kalau yang langsung masuk di kabupaten atau kotanya jadi nanti di sini ada latihan ada hasil ya hasil tahap 1 pagu, juknis dan pindah kota tapi kalau nanti di pop up depan maka tidak ada pilihannya jadi menu nya sudah berbeda jadi menu yang ini bisa digunakan untuk latihan dan juga bisa untuk dilakukan pendaftaran karena sudah memilih kabupaten atau kotanya jadi nanti silahkan liwat depan sini boleh jadi liwat ppdp jatim.net hasil tahap 1 boleh atau memilih kabupaten atau kotanya dulu boleh jadi nanti seperti ini ya seperti ini oke langsung saja saya mau pakai yang di sini saja ya karena ini menu nya untuk latihan bisa untuk melihat hasil juga bisa oke kita klik hasil tahap 1 ini ya ini masukkan pin nya pin nya berapa silahkan dimasukkan kita coba yang diterima dulu ya ini yang diterima kita coba dulu apakah diterima ya jangan lupa jangan lupa kita ingatkan kembali bahwa untuk pendaftaran melihat hasil dan semuanya sekarang sudah tidak menggunakan nick jadi yang digunakan untuk melihat itu adalah pin peserta dan tanggal lahir ingat ya pin peserta dan tanggal lahir tanggal lahir pastikan benar sesuai dengan KPUN sudah dimasukkan pin dan tanggal lahir silahkan klik login nah apa yang akan terjadi nah ini ya pengumuman hasil BPDB tahap 1 Jaya Timur selamat Anda telah diterima di nah ini SMK Negeri 1 Krukol dengan jurusan akutansi dan keuang lembaga dan berhasil melakukan daftar ulang paham ya jadi yang sudah mengecek itu dianggap sudah berhasil melakukan daftar ulang harap cetak bukti penerimaan melalui tombol cetak di bawah ini nah ini saran saya saya hanya memberikan saran ya ini bisa di screenshot ya bisa di screenshot atau bisa dicetak seperti ini ini bisa dicetak ya seperti kemarin di video saya sebelumnya yaitu bagaimana cara mencetak pin seperti itu ini dipindah di save as nah seperti ini ya ini bisa disimpan dulu nah disini ya misalkan kita kasih saja ini adalah tampilan pengumuman 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 dan daftar ulang nah kenapa kok saya melakukan screenshot atau menyimpan ya kenapa kok saya menyimpan dan screenshot itu karena disini ini ada tulisan berhak melakukan daftar ulang berhasil melakukan daftar ulang ya artinya apa artinya kita sudah melakukan daftar ulang ya karena ada berhasil daftar ulang nah nanti biar kita memiliki ini kita cek dulu ya dimana tadi saya simpan nah saya lupa simpan di dimana oh sorry sorry saya lupa lihat dulu ya kita ulang lagi tadi saya simpan dimana ini ya cici bisa di screenshot bisa dicetak nah ini sebagai bukti bahwa kita sudah berhasil melakukan daftar ulang ya nah setiap ini ya kita shift ping oh ternyata dia ada di depan oke kita kita lihat aja seperti ini nah ini ya tampilan pengumuman dan daftar ulang ini bisa dicetak atau di screenshot ya terserah anda yang penting anda memiliki bukti bahwa anda sudah melakukan atau sudah berhasil melakukan daftar ulang ya karena kalau kita melihat sekilas kita melihat sekilas disini ya nah kita melihat sekilas disini ya disini harusnya akan ada memilih atau memilih tombol daftar ulang atau memuturkan diri ternyata disini tidak ada ya jadi fungsinya kita di sini ya ini ternyata ini tidak ada tombol nah ternyata tidak ada mengklik tombol daftar ulang atau disini sebentar disini ya disini kan ada dengan memilih tombol daftar ulang atau memuturkan diri nah karena disini tidak ada tombol daftar ulang ya mengklik tombol daftar ulang atau mengunturkan diri, maka ini sebaiknya di screenshot atau disintas seperti ini jadi seperti ini, jadi kita sudah punya ini bahwa Anda berhasil menemukan daftar ulang dan diterima nah, berikutnya ini baru bukti penerimaan bukti penerimaan kita cetak oke, bukti penerimaan ini sudah akan otomatis muncul disini ini bukti penerimaan screenshot tadi atau cetak halaman ini untuk melihat bahwa kita sudah berhasil melakukan daftar ulang jadi nanti kita punya buktinya bahwa kita sudah daftar ulang dan sudah memiliki bukti penerimaan nah, yang ini bukti penerimaan kita klik yang ini adalah bukti penerimaan jadi, Anda bisa membedakan ini adalah bukti penerimaan ya, bahwa nama nama asal sekolah data pemilihan semika ini diterima di jurusan ini simpanlah bukti penerimaan ini dengan baik oke jadi ini adalah bukti penerimaan tadi yang kita screenshot disini adalah bukti dari daftar ulang jadi yang sudah muncul seperti ini artinya dia sudah memiliki bukti penerimaan sudah diterima dan disini dia sudah melakukan daftar ulang oke bisa dipahami ya teman-teman oke kalau bisa dipahami kita akan melihat bagaimana yang ditolak atau yang belum diterima ya sekali lagi bagi yang diterima saya ucapkan selamat ya kita akan mengecek bagaimana jika belum diterima dan masukkan dulu pin sama tanggal akhirnya pastikan tanggal akhirnya benar jadi sesuai dengan yang di data peserta ujian nasional atau KPUN atau biasanya yang sama dengan di dapodik pin tanggal akhir ini adalah kuncinya untuk melihat dan untuk seterusnya klik login klik login nah ini ya jadi seperti ini nah anda belum diterima melalui BBDB tahap 1 ya jalur sekian silakan mencoba melakukan pendaftaran di jalur yunasi jalur prestasi gabungan totalnya lapor dari jalur reguler SMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku jadi ini ketika nanti muncul pengumuman seperti ini ya jadi anda belum diterima ya jadi jangan bersedih tetap semangat pastikan anda sudah memiliki target sekolah mana yang akan dituju dan jurusan mana yang akan dipilih ya yang muncul seperti ini sekali lagi jangan bersedih ya silakan mencoba lagi pendaftaran di tahap 2 jalur yunasi khusus untuk SMA ya dan juga tahap 3 ada prestasi gabungan rapor dan juga ada jalur reguler SMK ya kita flashback dulu nanti biar paham jadi yang belum diterima ya silakan nanti mengikuti di tahap 2 atau tahap 3 oke bisa dipahami ya bisa dipahami sampai disini ya ini jadi cara melihat pengumuman dan bagaimana caranya terulang sudah selesai ya jadi sekali lagi saya ucapkan selamat bagi adik-adik bagi semuanya yang sudah diterima di tahap 1 ini ya selamat semoga anda bisa menuntut ilmu dengan baik bagi yang belum diterima jangan lupa untuk standby tetap melihat informasi terbaru dan siapkan diri anda untuk mengikuti di tahap 2 dan di tahap 3 ya bagi yang sudah diterima jangan lupa melakukan daftar ulang dan jangan lupa buktinya disimpan sebagai bukti bahwa anda sudah diterima di jalur tersebut ya oke teman-teman di pembahasan berikutnya jadi nanti di tutorial berikutnya kita akan membahas tahap 2 atau sistem ionasi di tingkat SMA ya ini boleh yang mau daftar di SMA atau mungkin yang yang apa ya istilahnya memiliki cita-cita daftar dulu di SMK untuk tahap 3 tapi ikut dulu di ionasi SMA itu juga bisa ya pastikan kalau di ionasi SMA itu titik menggunakan titik koordinat atau menggunakan titik rumah yang sudah anda pilih dan anda daftarkan saat melakukan pengajuan PIN ya oke ya bisa dipahami ya nanti untuk tahap 2 kita akan fokus membahas ionasi SMA jadi kita sudah tidak membahas di tahap 1 lagi dan kita nanti membahas tahap 3 nanti setelah tahap 2 selesai jadi nanti kita akan membuatkan step by stepnya nah nanti untuk pembahasan tahap 2 nanti berkasnya apa yang disiapkan dan bagaimana cara mendaftar dan seterusnya nanti akan kita sampaikan di tutorial-tutorial berikutnya oke ya teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya biar anda mendapatkan informasi-informasi terbaru sepertar dunia pendidikan ya nanti biar anda terus mendapatkan informasi-informasi update baik cukup sekian teman-teman mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan materi dan penjelasan terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih bagi yang sudah melakukan subscribe saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati